Selamat pagi saudara-saudara Kali ini kita akan mencoba melihat bagaimana proses hidrogeologi di daerah Kars Jadi kalau anda bayangkan seperti ini Morfologi seperti ini, kemudian terdiri dari batu gamping Kars itu memang tersusun atas batu gamping Jadi kalau ini ada morfologi seperti ini Kemudian terjadi fracture seperti ini Kemudian ada hujan Maka kemudian fracture-fracture ini akan menyebabkan ada pelarutan Pelarutan dari batu gamping yang ada di daerah tersebut Tentunya ini jutaan tahun Nah, seperti ini kurang lebih Nah, kemudian Ada perlapisan berikutnya Ini ada perlapisan batu gamping yang lain Ya, ini batu gamping juga Nah, bidang lemah itu adalah di daerah ini Perlapisan bidang lemah Di antara batu gamping yang bawah dengan yang atas Ada bidang berlapisan dan biasanya menjadi zona lemah Dan ini Jutaan tahun berikutnya Mungkin akan menyebabkan seperti ini Dan ini pun Di suatu tempat bisa saja terjadi Pelarutan lagi Yang kemudian nanti akan menimbulkan ada rongga lebih besar yang horizontal Jadi ada rongga vertikal, ada rongga horizontal Nah, inilah yang kemudian kita sebut Bila ada airnya menjadi sungai bawah tanah Dan bila ini masih terus terjadi Maka bisa jadi atap-atap ini akan hilang Bahkan ininya pun juga akan hilang Masa batuan yang lebih masif ini akan hilang Yang kemudian Akibatnya sungai ini Mungkin bisa jadi sungai di permukaan Itu yang kita lihat di Green Canyon Di Ciamis Ya, jadi Kars Batu gamping di Kars itu akan sangat dikendalikan oleh Kars Akan sangat dikendalikan oleh Jutologi Dikendalikan oleh air Dikendalikan oleh struktur Geologi Ya, ini apa Perlapisan dan Rekahan Seperti ini kurang lebih prosesnya Nah, rongga-rongga ini Saya coba beli warna Rongga-rongga ini Terus berkembang Sampai kemudian Menjadi Jaringan Sungai bawah tanah Yang bisa saja bertingkat Tadi sudah saya jelaskan Ya Dan ini yang menyebabkan Daerah Kars itu menjadi sangat Menarik Karena kalau kita Buat dinding Begitu ya Kalau ini dilihat dari samping Ini kita lihat dari muka Bisa jadi begini Ini ada gua satu Dan mungkin disini ada Gua berikutnya Yang lebih kecil Dan mungkin disini ada gua lagi Yang dimensinya sama Ini semua batu gamping Dan ingat disini ada zona Perlapisan Nah Mungkin seperti itu Nah Kemudian di Bagian lain Di level berikutnya Itu bisa terjadi Seperti ini Ada gua lagi Nah ada gua lagi Seperti ini Dan ini juga bisa jadi Begini Jadi sungai bawah tanah Itu suatu saat Juga bisa hilang Hilang kemana Hilang ke Bagian yang lebih rendah Nah saya coba Kasih warna Supaya Lebih jelas Nah ini kemudian Bisa Runtuh ke bawah Nah inilah yang kemudian Menjadi Agak rumit Karena Pentang alam Di daerah Kars itu Bisa seperti ini Bukit-bukit terisolasi Hasil pengikisan Yang dikikis itu adalah Bagian-bagian yang ada di Tengah-tengah sini Biasa Disebut Kalau sudah berkembang Dengan sangat Bagus Saya akan Disebut Kokpit Kars Kokpit Nah ini kalau Dilihat dari atas Kurang lebih Kurang lebih Seperti ini Konturnya Dan Seperti Anda sering Lihat Di daerah Kars itu Seringkali Terlihat Kering Gitu ya Kering Tidak ada air Walaupun Kalau kita Lihat Di bagian bawah Akan seperti ini Nah di bagian Kalau dilihat dari atas Sungai-sungai itu Bisa seperti ini Nah bisa Seperti ini Kemudian mungkin Disini Dan kesana Sungai bawah tanahnya Jadi polanya Sangat tidak Tidak Polanya ada Tapi Untuk bisa Mendeteksi Arah Aliran Dari mana Kemudian Mengalir kemana Karena ini Bisa bercabang Ya Gua itu Bisa bercabang Nah untuk Mendeteksi Aliran Air Gua itu Aliran Sungai bawah Tanah Mengalir Secara Vertikal Ke arah Mana Dan secara Horizontal Ke arah Mana Itu perlu Metode Yang Lebih Akurat Jadi tidak Hanya Pemetaan Geologi Di permukaan Dan Depitnya pun Bisa Sangat kecil Sangat besar Atau bahkan Tidak ada Jadi sangat Berkantung juga Terhadap Ini Air Air itu Dari air Hujan Jadi selama Hujannya ada Walaupun Di permukaan Sering terlihat Tidak Ada air Air itu Biasanya akan Terus masuk Ke bawah Permukaan Dan itu Biasanya Muncul di Daerah sungai Kalau di Kasus di Indonesia Di Maros Di Di Mana Di Gunung Kidul Itu akan Mengalir Terus ke Arah Pantai Dan di Pantai Akan Terjadi Aliran Air tawar Yang masuk Kedalam Air Asin Itu juga Peluang Yang lain Untuk Diteliti Terima kasih Terima kasih